Aktor Yama Carlos mengumumkan dirinya akan melepas status duda dengan menikahi kekasihnya, Carina Ifola. Pasalnya, Yama Carlos dan Carina Ifola sudah menjalin hubungan asmara selama satu tahun belakangan ini, setelah pernikahannya dengan Arvita Dwi Putri berakhir cerai. Kata Yama Carlos ketika ditemui di 21 Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 5 September 2024, malam. Jadi, langsung aja kan ya? Udah, katanya mau ini, Bang Yama bentar lagi, mau nikah Bang Yama, benar gak sih Bang Yama? Hah, dengar dari siapa? Iya, kan kita nanya. Apa? Kan kita nanya, benar apa gak sih? Pokoknya tunggu, tunggu sejutan tahun ini, tahun ini kan kita kira-kira nanti, 60 bulan ya. Oke, tapi memang, di bulan November, atau seperti apa sih? Atau kapan gitu? Ini, ini dapat kebocoran dari yang sih? Benar berarti November ya? Pengunian tunggu aja, sejutan tahun ini. Oke. Kita pasti, semuanya, niat yang baik, kita siapkan, hari esok, yang lebih baik lagi. Khususnya, kita akan lakukan nanti, supaya, ketika ada markon di tengah-tengah, dia sudah berada di tengah-tengah, keluarga yang, benar keluarga, secara asal, meski, dijadi oleh, sejarah ini. Tapi Bang Yama sudah, sudah mantap mungkin untuk, udah memantapkan hati untuk, mantap loh. Mantap. Apa yang mungkin yang bikin yakin gitu? Untuk kembali, apa yang bikin yakin? Apa yang kembali, ya. Sudah dipakai dengan kata-kata, kalau ya panjang. Hahaha. Maka ya, Mak, calon istrinya siapa namanya? Apa? Calon istrinya siapa namanya? Pasal, lupa namanya. Ada tujuh bulan yang lalu, Mbak. Karina itu lah. Oke, Kak. Mbak Karina, kita terakhir wawancara, ya, kita wawancara, Januari kalau nggak salah, 2024. Januari? Iya, udah sama tuh, waktu itu baru, baru digandai. Iya, betul. Setelah, sembilan bulan ini berjalan, semakin yakin kah sama Bang Yama, atau seperti apa? Yakin loh. Sekarang, ini, kami berdua udah, bentar lagi setahun. Hmm. Umur bersama-sama matang, di pengalaman, kirisan, kirisan pengalaman kami, berdua, garis, besarnya, hampir sama. Apalagi. Tapi ada. Kan, tidak ada pembuang waktu, dan ini memang juga bukan kami persiapkan untuk Marco juga, jadi ketika Marco sudah ada di tengah kami, dia sudah ada, sudah ada bentar di tengah keluarga yang putuh, yang benar-benar, orang tuanya. Jadi, bukan di, supaya Marco, bukan berada di tengah-tengah, yang bukan keluarga nih hubungannya. Gitu. Tapi, persiapan sudah siapa mana? Di tengah-tengah, itu kan, jadi gak sehat kan? Iya. Persiapan sudah siapa mana, Bang? Apa? Persiapan sudah siapa mana? Tentu aja, Bang. Hahaha. Tapi Marco sendiri sudah dikenalin belum sih, Bang? Apa? Marco sendiri sudah dikenalin belum sih? Bicara Marco gini? Iya. Tentu aja, Bang. Tentu aja belum sih, ini rencana yang kesan semesta ya, gitu kan, memang, masa ini mungkin maunya, saya, kami berdua, ini benar, disuruh, benar-benar, kutip, untuk, membentuk, keluarga yang benar, keluarga, kaksa, baru anak itu, nanti siap diterapetakan. Tapi sejauh ini sudah memberitahukan ke Marco, untuk kabar bahagia kalian? Ya enggak kan? Ketemu aja, belum dikasih akses. Oke, oke. Kalau komunikasi juga belum dikasih akses, gimana ngomong-ngomong. Oh ya. Itu kan masalah ngasih tahu, masalah ketemu, itu kan cuma, apa ya, cuma, hal yang sifatnya formalitas, hal yang sifatnya SMP. Enggak harus dilakukan, tapi saya yakin ketika kami berusia, anak itu udah nyesih pernah, di tenang-tenang kami. Sejauh ini prosesis, sejauh ini prosesis, sejauh ini perjuangannya belum menemui hasil, Bang Gajama, perjuangannya belum menemui hasil. Kita masih perjuangan dong. Makanya, supaya Marco tidak ada di tempat, karena pemasukannya akan dihati. Terus perusahaan tidak sehat, makanya kami akan menciptakan, ini kemanyolusnya kan, melayang, melayang kita akan lakukan. Daripada, dia harus, dipaksa terlaku, ada laki-laki lain yang bukan, bapaknya, bapak kandung, apalagi bapak, sambung seharusnya. Iya dong, bagitanya, cara berkira, cara berkira, seperti ini. Iya kan? Iya, iya. Tapi belum ada komunikasi sama sekali, Mas Yama, belum dibuka komunikasi. Mas Allah kembali, masyarakat, ini kemanyolusnya, sebabnya, ini normalitas, ini berkira, ini berkira, dan ketika kita berkira, ini berkira, ini berkira, baru kita letakkan, kita berkira, dan kita berkira, ini berkira, ini berkira, untuk mengawas, perangkatnya, yang berkira, apa yang bikin yakin apa yang bikin bayi yakin menerima sosok Mas Yaman nanti ngomongnya ini berjalan untuk Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini